oke bosku apa kabar semua bosku sehat sehat ya bosku ini kita ada sedikit penjelasan nih soal kemarin yang masih bertanya apa aja bahan bahannya mulai dari awal sampai selesai sampai jadi katanya mumpung kita ada bahan kita bikin reviewnya sekalian bosku disini untuk bahannya sendiri kita menggunakan dinamo stater grand menggunakan dinamo stater grand atau supra lawas satu set dengan one way nya ya bos disini one way nya sama rantai nya juga kita menggunakan rantai dinamo stater grand juga ya bos ini rantai nya ini dinamo nya dan juga akinya ya bos jadi untuk bahan bahan yang digunakan itu one way stater satu set dengan rantai stater nya dan juga dinamo nya ya bos terus untuk didudukan one way nya sendiri kita harus nempas sendiri ya bos disini kita menggunakan plat 4 mili ya disini kita menggunakan plat 4 mili sebagai dudukan one way nya sendiri ya bos dan untuk ukuran lubang tengah nya bos bosku semua bisa menyesuaikan ya sama ukuran puli kompresor nya ya jadi lubang tengah nya sesuai dengan ukuran puli kompresor sendiri ya bos ya jadi supaya one way nya tidak main ya kita buat sesuai ukuran puli tengah nya lubang tengah nya sesuai ukuran puli juga dudukan spi nya ya bos ya nah jadi tengah nya ini one way nya ini tidak ikut muter tidak muter sama gigi nya ya bos ya ini one way ini muter sama as nya ya bos as nya yuk mam yuk kalau as nya yuk nah ini muter sama as nya ya bos ya bukan ikut muter sama gigi nya yang muter itu kalau di starter gigi nya one way nya tidak ikut ya bos ya kalau dia one way nya sampai ngikut ya bunyi bos bunyi kayak ngelurung nah disini untuk bahan-bahannya mungkin sudah cukup kita jelasin sampai disini dan untuk dudukan dinamo sendiri kita menggunakan plat yang sama supaya dinamo nya bisa nempel sama mesinnya ya disini kita menggunakan plat yang sama dengan dudukan one way nya cuma dipotong paling sekitar berapa cm ntar bos-bosku semua bisa sesuaiin lah sesuai kebutuhan jaraknya jarak rantai nya jarak dinamo sama puli ya bos ya jadi bos-bosku semua tinggal disuaiin tinggal samain gimana caranya biar rantai nya ini gak kendor rantai nya ini dipasang supaya gak begitu kendor gak begitu kencang ya bos ya jadi nanti kalau bisa bos-bosku semua bikin stensionernya bikin otomatisnya ya bos ya jadi rantai nya itu gak terlalu kencang dan untuk pemasangan sendiri ya kalau ada yang belum paham ya sekarang coba kita rakit sendirilah bikin bos-bosku semua supaya bos-bosku semua bisa ya untuk one way sama platnya kita udah rakit udah kita buat sendiri platnya dari tadi udah selesai kita buat platnya sama dudukan dinamo nya sama dudukan one way nya ya bos ya jadi untuk dudukan dinamo nya kurang lebih ya tampilannya kayak ginilah kurang lebih ya bos ya sesuaiin aja sama ukuran kompresor nya jarak bautnya dan untuk one way nya kurang lebih seperti ini ya bos ya ini karena udah kita coba jadi ada bekasnya jangan lupa bosku itu lubang tengahnya dikasih dudukan lubang sepi ya supaya dia gak muter ya kalau dia gak dikasih lubang sepi nanti one way nya main ke kiri ke belakang ke samping jadi dia harus betul-betul kencang harus betul-betul nempel sama asnya ya bos ya coba kalau untuk pemasangan coba kita rakit kembali coba pasang saya maaf oke untuk one way nya car sama masangnya sama sama motor ya bos ya ya jauh beda dengan motor ya bos oh iya bos posisi plat sama giginya jangan sampai kebalik ya bos ya giginya arahnya arah ke dalam ya bos gigi starter nya ya bos jangan sampai kebalik nah sekarang kita tinggal masang sepinya dan jarak antara buli sama one way harus betul-betul ketat ya bos ya supaya one way nya tidak main ke belakang ke samping ya supaya one way nya tidak main ke samping ya bos ya jadi one way nya itu harus betul-betul kencang kalau di motor grand di motor supra lawas ya one way nya yang ikut magnet kalau ini untuk dudukkan one way nya sendiri buat sendiri ya bos ya kalau tidak bisa di sini sendiri ya bisa di tangan bukut oke sekarang pemasangan one way nya sudah oke coba dites pakai tangan ya bos jadi kalau one way nya dia itu nggak harus ikut motor ya bos ya jadi sama aja dengan pemasangan di motor ya bos jadi one way nya itu harus betul-betul pas pemasangan nya betul-betul lurus ya bos ya jangan sampai oleng kalau oleng nanti rantai nya lepas terus dan untuk pemasangan one way nya sendiri one way nya berhenti giginya harus bisa bebas ya bos ya berputar ya berputar sebelah kanan sebelah kanan ya sebelah kanan ya bos ya kalau untuk sebelah kiri putaran sebelah kiri itu untuk mutarnya sendiri bos jadi one way nya harus betul-betul bebas ya jadi dia nggak ngikut kalau pas posisi mesinnya hidup one way nya itu nggak ikut mutar yang berputar itu giginya kecuali pas di starter kalau pas di starter ya one way nya nempel sama giginya oke bos ya kurang lebih tampilannya seperti ini bos ya nah dan untuk mengeceknya ya boleh ditahan pulihnya dan giginya diputar ke kanan ya bos terserah mau mutar yang mana bos yang penting giginya itu lepas jangan sampai ngikut diputar bos sama asnya oke dan untuk pemasangan dynamo nya sendiri boleh disesuaikan ya bos oke coba mam kencangin mam kalau kurang kencang ini kita disini mencoba untuk pemasangan dynamo nya ya bos ya dan untuk yang kemarin yang kita review kompresor nya ya ini bos itu untuk kompresor kita ya ini ini kita dapat permintaan dari teman-teman dan ini juga kita dapat bahan dari teman teman minta dibikinin seperti yang kita pakai juga ya dengan catatan ya bahan bahwa sendiri kita buatkan lah minta tolong dibuatkan yaudah kita buatkan dan disini kita mumpung ada bahan ya sekalian review sekalian lah ini gigi rantai nya belum dan untuk pemasangan dynamo nya sendiri sama rantai nya kurang lebih seperti ini ya bos ya tuh berita terkini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati